Pemirsa sejak diperlakukan pada 10 April lalu atau setelah 26 hari masa pemberlakuannya, PSBB di Jakarta diakini mulai menunjukkan titik terang. Setidaknya hal ini terlihat dari tren pertambahan kasus COVID-19 DKI Jakarta yang belakangan ini mulai menunjukkan angka penurunan. Meski total kasus COVID yang terjadi telah menembus 4 ribuan kasus. Sementara jika merunjuk simulasi yang dilakukan tim simulasi COVID-19 Indonesia, maka potensi penularan corona di DKI Jakarta saat ini telah berhasil ditekan ke level 30% dengan pemberlakuan PSBB. Jika penerapan PSBB dinilai efektif di wilayah epicentrum COVID, maka diharapkan hal ini juga dapat diikuti wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa ataupun Indonesia secara keseluruhan. Dan pemirsa untuk membahas hal ini terkait dengan wacana pemberlakuan PSBB se-Pulau Jawa ini, kini kita telah terhubung dengan pakar kesehatan masyarakat Hermawan Saputra. Mas Hermawan. Selamat sore Mbak Elisa. Mas Hermawan, ini kalau kita melihat bahwa kita tentunya berharap corona ini atau COVID-19 ini segera berlalu, segera pergi dari Indonesia. Tapi kalau kita lihat juga, ini bagaimana upaya-upaya pemerintah terus menempuh cara untuk menekan angka COVID-19 ini, salah satunya dengan metode PSBB. Nah, Anda melihat ada beberapa yang dikatakan bahwa DKI Jakarta, Banten, ada juga daerah lainnya, ini sudah mulai berhasil dengan PSBB ini. Menurut Anda, terkait dengan PSBB se-Jawa, ini tanggapan Anda sendiri seperti apa? Ya, jadi kita berdasarkan data ya, dari data yang sudah diumumkan secara rutin oleh Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19, memang kejadian COVID-19 ini sudah merambah ke seluruh Indonesia, ke 34 provinsi, bahkan hampir ke 540 kabupaten kota. Nah, untuk Pulau Jawa seluruhnya dalam keadaan red zone atau zona merah, terutama di wilayah kota, ibu kota seperti Surabaya di Jawa Timur, Semarang di Jawa Tengah, kemudian Bandung Raya di Jawa Barat, demikian juga di Jabodetabek dan juga umumnya Banten. Jadi memang kalau kita melihat untuk Pulau Jawa, saya memang memandang memang wajar dilakukan PSBB serentak juga, karena PSBB ini terbukti mampu memperlambat kasus, tetapi PSBB jangan salah dipahami, utamanya di DKI, bukan berarti tren kasus kita menurun, tetapi ada pelambatan kasus. Peningkatannya mulai menurun, tetapi bukan terjadi penurunan untuk seluruhan kasus di Indonesia. Nah, ini jangan sampai kita salah memahaminya, karena sebenarnya di Indonesia ini belum sampai pada puncaknya. Dari semua modeling prediction yang dilakukan oleh para ahli dan juga analisis kami, ahli kesehatan masyarakat, sebenarnya puncak pandemi kita ini belum terjadi, justru kita memiliki epicentrum-epicentrum baru, terutama provinsi-provinsi di Jawa, dan bahkan di luar Jawa, semisal di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan juga Nusa Tenggara Barat. Jadi kasus di beberapa provinsi ini cukup mengkhawatirkan. Mas Hermawan, tadi Anda katakan bahwa kita belum pada puncaknya, berdasarkan data yang Anda dapatkan, ini memang puncaknya kapan? Sementara kita tahu bahwa dari kemarin, atau pemerintah sendiri mengatakan, para pakar mengatakan, bila kita berdisiplin, bila kita memang patuh terkait dengan hal ini, di bulan Juni dan Juli kita mampu untuk menekan angka ini? Betul, kuncinya ada pada intervensi. Nah, PSBB ini adalah salah satu bentuk standing position pemerintah dalam bentuk intervensi. Tapi harus jujur kami sampaikan, bahwa PSBB adalah bentuk intervensi longgar. PSBB hanya dapat efektif apabila ada kekompakan di wilayah untuk menerapkan PSBB satu sama lain. Karena prinsipnya PSBB ini tidak mengunci mati tentang transportasi mobilitas penduduk, tetapi sifatnya membatasi. Maka ketika kita melihat provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota, maka kita menghimbau sebelum itu agar Jawa Barat seperti Depok dan Bogor, Bekasi juga turut PSBB, Banten terutama Tangerang Raya turut melakukannya. Dan ini sudah dibuktikan di Jabodetabek. Nah, sekarang epicentrum ini melebar, meluas, dan seluruh Jawa. Maka itu diharapkan di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan juga Jawa Barat dan Banten DKI juga turut serentak melakukan PSBB. Kalau ini bisa kita kendalikan dengan cepat, PSBB serentak, kompak pemerintahnya, instrumen Pemda dan Permintra Pusat, kemudian bertemu dengan mawas diri, kesadaran, dan kesedisiplinan masyarakat, insya Allah seperti yang disampaikan Mbak Elisa tadi bisa kita lewati. Tetapi kalau tidak disikapi secara kompak, secara disiplin, apalagi sampai melonggarkan PSBB, nah ini yang kita khawatirkan, perlambatan tidak terjadi dan malah akan menimbulkan problem baru untuk COVID-19 ini. Kalau kita lihat hasil evaluasi dengan PSBB yang sudah berlangsung saat ini, Mas Henwawan, Anda melihat di manakah mungkin letak juga yang harus diperbaiki? Karena ini, walaupun kita melihat bahwa angka di Jakarta memang agak ada perlambatan, tetapi juga kita melihat di beberapa daerah tadi munculnya epicentrum-epicentrum baru, karena ya makin banyaknya juga orang keluar atau masih longgarnya PSBB ini seperti itu. Ya, untuk wilayah di luar Jabodetabek, apalagi di luar Jawa, itu terjadi sumber daya yang agak berbeda dengan ibu kota, di mana akses pelayanan kesehatan oleh masyarakat, mulai dari pemeriksaan rujukan untuk swab tenggorokan, kemudian juga untuk fasilitas perawatan, apalagi disertai ruang isolasi, kemudian juga monitor, kemudian juga terkait ventilator, bila terjadi kasus yang darurat, ini serba terbatas. Di daerah itu rata-rata untuk proses pemeriksaan swab tenggorokan ini lebih dari 3 hari. Nah, jadi kalau lebih dari 3 hari, bahkan apalagi 4 sampai 5 hari, ini akan terjadi proses pelambatan penanganan COVID-19 positif, sehingga laju ODP dan PDP juga akan menumpuk, sementara penanganan fasilitasnya agak terbatas, beda seperti DKI Jakarta yang bisa disulap cepat, seperti Wisma Atlet, kemudian hotel, dan juga adanya fasilitas yang lebih lengkap dari NAKES dan FASKES. Nah, untuk itulah korotan kita sekarang ini, Mbak Elisa, harus juga beranjak dari tidak sekedar ibu kota, tetapi juga merambah provinsi dan daerah-daerah lain di Indonesia, di mana lajunya cukup mengkhawatirkan di beberapa titik, walaupun sebenarnya ini sudah umum semua di Indonesia merata kok, provinsi. Terkecuali di mana Gorontalo, mungkin juga Nusa Tenggara Timur, yang kasus per kasusnya masih sangat sedikit ya. Tetapi perhatian kita sangat besar untuk wilayah Jawa dan di luar Jawa yang epicentrum. Seharusnya untuk Jawa sudah dilakukan PSBB secara serentak, karena PSBB ini kita tidak mengkhawatirkan seperti tidak seseram yang kita bayangkan lah. Jadi tidak ngeri-ngeri amat PSBB ini. Karena longgar, seperti di DKI contohnya, DKI ini walaupun dikatakan ada pengaruhnya PSBB, tetapi coba kita lihat di jalanan itu begitu masih ramai sekali, bahkan mobil juga masih macet di pagi dan sore hari, apalagi sentra-sentra sebagian pertokohan pun masih terbuka. Nah jadi sebenarnya PSBB ini bentuk intervensi longgar, nah hanya saja kita sebagai masyarakat, individu harus disiplin, menggunakan masker dan jaga jarak itu yang utama. Oke, nah ini kita lihat Mas Haramawan, bahwa Bandung akan melakukan PSBB di 6 Mei. Nah ini Anda melihat bahwa langkah yang diambil oleh Bandung sendiri adalah, salah satunya adalah, maksud kami Jawa Barat, ini merupakan langkah yang cukup cepat, tepat, atau agak sedikit terlambat menurut Anda? Saya pikir wajar ya, dan untuk ukuran sebuah provinsi dengan penduduk lebih dari 40 juta orang, Jawa Barat ini termasuk yang cukup berani. Karena tadinya kita melihat resiko yang paling merah itu di Jawa Barat itu hanya sekitaran aja, apa namanya, Baudir Tabek ya. Tetapi bergerak juga di Bandung Raya, terutama Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung, itu juga menjadi epicentrum, dan bahkan seluruh Jawa Barat hari ini. Dan ini cukup kita apresiasi, karena Jawa Barat menyumbang lebih dari 40 juta masyarakat yang kalau semuanya dilakukan PSBB serentak, ini cukup signifikan menahan laju. Apalagi ditambah dengan Banten, DKI, Jogja, dan juga Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau itu serentak, luar biasa. Bisa dikatakan separuh penduduk Indonesia, bisa kita lakukan secara serentak, peduli satu sama lain, dan cepat kita melawan corona agar lebih merana lagi corona ini. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermawan telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa Hermawan, Saputra, Pakar Kesehatan Masyarakat.